Eksploitasi air tanah hingga kenaikan air laut menjadi kombinasi sempurna dalam penyebab perubahan iklim. Siapa sangka, kota yang disebut metropolitan justru sedang terancam tenggelam. Peta klimat sentral yang berfokus pada isu perubahan iklim menunjukkan kondisi di bawah permukaan laut bertanda merah, terutama di wilayah pesisir Jakarta Utara yang terancam tenggelam di 10 tahun mendatang. Tingginya kadar air tanah yang belum optimal menjadi salah satu pemicu penurunan tanah, akibat pengambilan air tanah secara berlebihan hingga terjadi penurunan 11 cm per tahunnya, dengan ancaman banjir ROP yang merupakan fenomena banjir laut pasang. Seperti yang terjadi di Pulau Pari, salah satu wilayah yang mempengaruhi ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir utara, cukup rentan terhadap banjir ROP di Kepulauan Seribu. Jadi kerugian itu sudah pasti ada, terutama di sektor wisata, pengunjung jadi tidak puas dengan adanya ROP di saat mereka datang, Nah terus gangguan di kendaraan masyarakat juga harus bersentuhan dengan air laut yang mengakibatkan nanti bisa korupsi, karatan, ya kan? Terus yang lain yaitu tadi masalah tanam-tanaman yang tidak bisa hidup seperti dulu, terus yang kedua masalah tangkap nelayan yang berkurang. Jadi itulah kerugiannya hampir semua kita rasakan. Ya kalau dari PMDA ya, jangankan kita bicara untuk pencegahan atau membantu, gitu kan? Untuk datang ke kita, selaku korban ROP aja belum pernah sejauh ini. Jadi kita nggak bisa bicara apa, bagaimana langkah kedepannya, bagaimana cara penanggulangannya itu kita nggak ada pernah koordinasi. Apalagi terkait kerugian apa yang kita alami, gitu ya. Ya kalau memang mereka datang, ya kita mau tanya juga. Ini kerugian kita dengan adanya ROP ini, 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 ini. Bagaimana ini dari pihak PMDA? Adakah bantuan yang mengurangi beban kita di saat ROP? Kan seperti itu. Nah tapi tidak sama sekali, gitu. Untuk menjenguk atau menanyakan kita bagaimana keadaan ROP, kondisi di sini, terus apa kerugiannya, ya seperti itu aja tidak, gitu. Apalagi ada dalam bentuk bantuan yang besar-besaran, seperti itu. Nah terus harapannya ya itu tadi, kalau memang ada model kayak kompensasi, bantuan, ataupun ya itu harapan kita. Jadi kita nggak terlalu terbebani di saat ROP datang. Misalnya kebutuhan air, bisa aja digratiskan, atau disubsidi, dan sebagainya. Kebutuhan tangannya, apalagi kan kayak gitu. Sejak banjerob melanda tahun 2020, Pulau Pari telah tenggelam seluas 11 persen, akibat krisis iklim yang diperparah oleh aktivitas reklamasi, hingga menghancurkan ekosistem pulau-pulau kecil. Dalam beberapa waktu terakhir, banjerob kembali melanda sejumlah wilayah di pesisir utara. Dinas Sumber Daya Air telah berupaya dengan proyek pembangunan tanggul karung pasir. Lantas, benarkah proyek pembangunan tanggul menjadi solusi mutlak untuk menanggulangi banjir di pesisir utara? Pembuatan tanggul laut ya, ini dimanapun di dunia itu memang sering dilakukan ya. Itu untuk, kalau yang alaminya tadi dengan hutan mangrove. Jadi, tanggul-tanggul yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak negatif dari banjirob yang sering terjadi. Bisa, sebut saja, mengurangi banjir masuk ke wilayah daratan. Jadi, dihambat oleh tanggul tersebut. Tetapi, memang juga harus memperhitungkan faktor-faktor yang lain ya. Satu sisi, banjirobnya bisa dicegah. Tapi, pada sisi lain ketika banjir juga apakah kemudian air banjir tersebut bisa terbuang dengan cepat juga itu harus jadi pertimbangkan juga. Jadi, jangan sampai mencegah banjirob. Tapi, kemudian saat banjir, karena bagaimanapun nilai dikatakan sering mendapat kiriman banjir ya dari daerah yang lebih tinggi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan supaya air banjir ini pun itu cepat terbuang juga ke laut. Nyatanya, tanggul yang hanya ditambal dengan karung berisi pasir tidak mampu membendung pasang air laut. Pemasangan tanggul sederhana bukanlah solusi tepat yang justru memicu kualitas air semakin buruk hingga memperparah banjirob. Dampak buruk perubahan iklim semakin nyata. Sumber daya laut sulit dicari, terumbu karang semakin hancur, air bersih harus dibeli, dan banjirob datang kembali. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjirob? Adakah program yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjirob di pesisir Jakarta? Ya, jadi kita tentunya berkoordinasi dengan unsur yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Karena kami sebagai bagian dari unsur pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bekerja sendiri. Kami memiliki beberapa perangkat daerah yang berkaitan dengan mitigasi banjirob. Seperti tadi, yang saya sampaikan adalah dinas sumber daya air. Karena dinas sumber daya air memiliki kewenangan untuk pengendalian banjir secara holistik. Baik itu banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai, banjir akibat hujan ekstrim di kawasan Jakarta, ataupun banjir karena ROP di utara Jakarta. Jadi, dinas SDA menjadi salah satu perangkat daerah yang melaksanakan mitigasi infrastruktur, strukturalnya seperti apa. Dan juga tentunya kita koordinasi dengan dinas cipta karya dan BAPEDA. Dalam rangka bagaimana penyusunan perencanaan pembangunan daerah ke depan. Bagaimana penyiapan tata kota, penyiapan tata ruang yang berketahanan, yang resilient. Memastikan semua yang disiapkan oleh pemerintah DKI itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh lingkungan. Dalam satu tahun kebelakang, lebih dari 15 kali Pulau Parirutin diterjang banjir rok. Hal ini menjadi pertanyaan serius. Bagaimana cara menanggulangi turunnya permukaan tanah dan krisis iklim, terutama di kawasan pesisir Jakarta? Dengan memperbanyak pemukaan RTH atau ruang permukaan hijau. Semakin besar RTH, maka peluang air untuk masuk ke dalam tanah semakin tinggi. Yang kedua, nah ini penting juga nih. Data menunjukkan bahwa 60% warga Jakarta, terutama Jakarta Utara ini masih menggunakan air tanah. 40%-nya itu menggunakan air PDAM. Nah, semakin besar penggunaan air tanah, maka ini akan memicu terjadinya penurunan tanah. Dan akan bergebut kepada banjir rok. Maka salah satu upaya untuk menanggulangi hal itu adalah bagaimana pemerintah itu mencukupi ketersediaan air PAM sebanyak 60% itu. Nah, yang tiga, juga peran pemerintah ini harus memperketat aturan, pelarangan kepada siapa saja yang ingin mendirikan lahan terbangun di Jakarta Utara terutama. Mengingat, ya, Jakarta Utara ini sudah padat dengan lahan terbangun. Jadi, jangka depan jangan tambah lagi, ya. Nanti semakin parah ke depannya. Nah, sekarang bagaimana upaya non-teknisnya, ya, kedua lain adalah bagaimana pemerintah, ya, dibantu dengan para akademisi, bisa dari kampus, itu untuk bisa mengedukasi masyarakat, ya, tentang bahaya banjir rok. Dan, ya, pentingnya merawat lahan hijau sekitar pemukiman, sekitar lingkungan rumah. Karena semakin bergeliat, ya, merawat lingkungan hijau, maka itu akan semakin besar, ya, peluang air hujan untuk ditampung ke dalam tanah. Yang dimana ini bisa mencegah adanya banjir rok. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah krisis iklim di posisi utara masih bisa diselamatkan? Terima kasih.